Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bia Cukai KPPBC Tipe Madiakudus kembali musnahkan rokok ilegal seberat 23 ton selasa siang. Nilai jutaan batang rokok tersebut ditaksir mencapai 12 miliar rupiah. Secara simbolis, pemusnahan 15 juta batang rokok ilegal tersebut dilakukan oleh Kepala Kanwil Bia dan Cukai Jateng Diy, beserta sejumlah aparat pemerintahan. Nantinya, rokok ilegal hasil penindakan sejak April hingga Desember 2018 lalu ini akan dibusnahkan di TPA Tanjung Rejo Kudus. Kalau dilihat dari Kudus maupun skopnya Kanwil atau bahkan nasional itu kecenderungan pelanggaran seperti ini naik. Karena untuk tahun kemarin itu nggak sampai 300 penindakan, tetapi untuk tahun ini di level Kanwil itu ada 464 kali. Jutaan batang rokok yang dimusnahkan miliki potensi merugikan negara sebesar 7 miliar rupiah. Kanwil Bia Cukai Jawa Tengah dan Diy beserta sejumlah pihak terkait akan terus memantau produksi rokok ilegal dan akan menindak tegas para pelakunya. Henry Agusta melaporkan untuk NET.